Dan pemirsa untuk mengetahui informasi seputar prosesi pemakaman Mohtar Kusumat Maja kita telah terhubung dengan reporter Ramaditya Domas dan jurukamera Berki Marindo yang saat ini sudah berada di Taman Magam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ramah, bagaimana jalannya prosesi pemakaman Mohtar Kusumat Maja saat ini? Ya, selamat suruh julitan dan juga pemirsa pemakaman mendiang Mohtar Kusumat, mantan Menteri Luar Negeri di era Kabinet Pembangunan 3 dan 4 era Presiden Soeharto maksud kami berjalan cukup nikmat di mana dari pantauan kami tadi mendiang beserta keluarga dan rombongan datang dari rumah kediaman di kawasan Senopati, Jakarta Selatan menuju ke TMP Kalibata, Jakarta Selatan dan tiba pada pukul 16.40 Indonesia Barat langsung dibawa ke pemakaman di TMP Kalibata Adapun dari pantauan kami juga memang tadi sebelum jenazah tiba langsung diadakan yaitu upacara dan di dalam pun diadakan upacara sebelum pemakaman jenazah mendiang Mohtar Kusumat Maja Adapun yang berlaku atau bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang di mana saat ini juga masih terlihat di belakang saya ini Julita sedang berlangsung memang dari detik akhir upacara pemakaman daripada mendiang Mohtar Kusumat Maja karena diketahui memang beliau merupakan salah satu pahlawan bangsa yang juga merupakan mantan menteri selain mantan menteri luar negeri di era pembangunan Kabinet 3 dan 4 sebelumnya beliau juga sempat mengemban amanat yang cukup besar ya ini pada era Kabinet Pembangunan 2 di era Presiden Soeharto sebagai Menteri Kehakiman Adapun jika kita melihat lebih jauh bahwa dirinya juga cukup banyak mengemban dan juga berdedikasi terhadap bangsa seperti misalnya merupakan konseptor pada era deklarasi Juanda di Medius 1950-an dan juga dirinya juga menjadi salah satu menteri luar negeri yang banyak mengeluarkan berkaitan dengan undang-undang polugri atau politik luar negeri, Julita Iya Rama, dari pantauan Anda hingga sore ini siapa saja tokoh yang hadir dalam prosesi pemakaman? Iya, memang Julita pada hari ini tidak banyak tokoh yang datang di pemakaman mendiang Mohtar Kusumat Maja hanya tadi kami sempat melihat ada beberapa salah satunya yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Maenda Siregal yang juga bertindak sebagai inspektur pacara memang di sisi lain ada juga anggota Dewan, DPR dan juga rekanan daripada Mohtar Kusumat Maja di semasa beliau atau mendiang ini mengajar dan juga bertindak sebagai rektor di Universitas Pajajaran dan juga di sisi lain tadi juga sudah cukup banyak keluarga yang sudah tiba keluarga daripada mendiang dimana memang mendiang ini meninggalkan menjadi tiga anak terdiri dari dua putra dan satu putri dan juga di sisi lain memang sejauh ini ada juga daripada tim dari Kodam Jaya yang juga ikut mengawal daripada upacara berkaitan dengan mahkaman mendiang Mohtar Kusumat Maja Julita Baik Rama, terima kasih untuk informasinya selamat bertugas kembali Pemirsa Ramaditya Domas dan juga Juru Kamera BRK Marindo melaporkan langsung dari Taman Magam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan selamat menikmati